Hai Assalamualaikum dan selamat sejahtera Hari ini kita kembali lagi live bersama saya Buka Bajna Oke, hari ini kita akan bercakap tentang KSSM Matematik Tambahan 3 dan 4 Yaitu, merupakan segitu sebaru yang Tahun ini baru diperkenalkan Jadi, ini merupakan contoh soalan Matematik Tambahan untuk bab 1 fungsi Oke, mari kita pergi kepada soalannya Oke, contoh gambar anak panah berikut Mewakili satu fungsi biner F Di sini dia berbagi X yaitu 3, 5, 7 Dan ada FX, 6, 10, 14, 18 Dan ada anak panah yang mana? 3 ke 6, 5 ke 10, 7 ke 14 Oke, soalan yang pertama yaitu E adalah Dengan menggunakan tata-tata fungsi Tata-tata fungsi menggapkan FX dalam sebutan X Oke, dalam sebutan X Maksudnya kita kena tau lah Untuk suruh kita buat maksudnya FX ini berapa? Kena dalam sebutan X Untuk kita tau, kita kena tau dulu Macam mana 3 boleh jadi 6 5 jadi 10 7 jadi 14 Macam mana dia boleh jadi? So, kalau begini 3 kena darap dengan 2 lah Baru dapat 6 So, darap dengan 2 Di sini pula 5 menarap dengan 2 juga baru dapat 10 7 darap 2 dapat 14 Jadi, kiranya di sini dia semua benar darap dengan 2 Untuk kita dapatkan nilai FX di sini Jadi, nilai FX kita boleh dapat dengan Darap dengan 2 dengan X X adalah 3, 5, 7 So, FX sama dengan 2 X di sini Oke, 2 X Namun X ini mau jadi 3, 5, 7 2 darap X Lalu 3 dapat dengan 6 So, 2 darap X Jadi, 5 sini akan dapat 10 2 darap X Yaitu X kita darap ini 2 darap ini kita dapat 14 Ini punya jawaban untuk Inilah Inilah maksudnya Tanda fungsi Yaitu FX sama dengan 2 X Kemudian yang ini adalah Menyatakan domain Oke, domain adalah yang di sebelah sini Di sebelah X ini Ilai X ini Di sini adalah domain So, di sini adalah domain Bapak di sini adalah domain So, domain kita adalah 3, 5 dan 7 So, di sebelah sini adalah 3, 5, 7 Oke Yang kedua adalah kita Kodomain Kodomain adalah semua yang berada di sebelah sini Sini adalah yang kita panggil sebagai kodomain Oke So, kodomain kita adalah 6, 10 14, 18 Oke 6, 10 14, 18 Oke Itu kodomain Lepas itu dia kita julat Oke, julat kita hanya ambil Yang mempunyai pasangan saja Yaitu di bahagian kodomain Yang mempunyai pasangan Contoh di sini 6 ada pasangannya 3 10 pasangannya 5 14 pasangannya 7 Tapi lapangannya tidak mempunyai pasangan Jadi, itu bukanlah julat So, di sini julat kita adalah 6, 10, 14 So, di sini adalah Jawabkan kita 6, 10, 14 Oke Lepas itu soal yang nombor 4 Objek bagi 6 5 image bagi kita Oke, sebentar Kita coba Kita pernah tahu belum mana satu objek Mana satu image Objek adalah Memangkili nilai X Manakala image Memangkili nilai FX Jadi, X ini maksudnya adalah Objek Ini mengangkili nilai image Jadi, objek kita di sini Objek bagi anak Jadi, 6 ini Objek bagi 6 adalah 3 Jadi, ini jawabannya adalah 3 Image bagi 7 7 Image bagi 7 adalah 14 Image bagi 7 adalah 14 Jadi, sini adalah 14 Oke Image ini dia sama juga dengan julat Ya, meski ada pasangan Baru kita gila sebagai image Jadi, di sini semua ini adalah image 6, 10, 14 Adalah image Manakala 18 ini Bukan image lah Sebab kita tidak pasangan Oke Itu untuk pengenalan Untuk bab Untuk bab satu Dibatang 4 matematik termahan Oke Jika ada sebarang pertanyaan Boleh ini Boleh tanya Dan kami juga ada Menggadakan satu kelas online Yaitu Hutan School Online DJO Jadi, jika berminat Boleh pilih kami di Facebook Yaitu Tudor Air Class New Zealand Ataupun Tans Dan kami yang PM sahaja Dan kami akan jawab dengan segala Dan jika anda rasa Video yang lebih bermanfaat Boleh share kepada Orang-orang anda Orang-orang anda Orang-orang anda Orang-orang yang baik Dan Itu sahaja daripada saya hari ini Sekian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya